Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Saat ini saya bersama Pak Suryadi, Ketua RW 010 di Lambar Baru, Jakarta Barat Kami akan berbincang-bincang soal penanganan COVID-19 di wilayah RW 010 Serta kegiatan vaksinasi di tempat ini Penanganan COVID-19 di wilayah RW 010, bagaimana Pak kegiatannya? Ya Ibu, penanganan COVID di wilayah RW 10 Kelurahan Jelambar Baru Selama satu tahun berjalan ini, terus kita lakukan mengenai pencegahan-pencegahannya Antara lain, kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya COVID-19 Kemudian kami pun melakukan sosialisasi kepada masyarakat Mengenai protokol kesehatan yang diaturkan, yang diterapkan oleh pemerintah Itu terus kami sosialisasikan Kemudian langkah-langkah kami selanjutnya yaitu melakukan ronda COVID-19 Kami bekerjasama dengan rekan-rekan Karang Taruna, pemerintah Kelurahan Jelambar Baru Terus melakukan ronda COVID-19 Bahkan setiap satu pekan sekali pada hari Sabtu kami melakukan ronda COVID-19 Sekaligus melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh wilayah RW 10 Seperti itu Ibu Pada saat ini, sedang dalam penanganan vaksin lansia Vaksin lansia di wilayah RW 10 berjalan sudah hampir 80% lebih Saat ini kegiatannya seperti itu Artinya semua komponen masyarakat Mulai dari LMK, ibu-ibu PKK, Karang Taruna Dilibatkan semua dalam penanganan COVID-19 di RW 10 ya Pak Saat ini sedang dilakukan kegiatan vaksinasi Nah bagaimana Pak peran RW 10 sendiri Dalam mensosialisasikan kegiatan vaksinasi Atau meminta terutama lansia untuk bersedia di vaksin Peran pengurus RW 10 beserta RT, RW dan juga LMK di wilayah RW 10 Terus memberikan himbawan-himbawan kepada para lansia Agar para lansia ini memahami begitu pentingnya vaksinasi terhadap dirinya Demi kesehatan terhadap dirinya Kami pengurus melakukan antarjemput terhadap lansia Kami antar lansia tersebut ke tempat vaksinasi Kami jemput juga ke tempat vaksinasi Kemudian kami kembalikan lagi ke rumahnya setelah vaksinasi Itu terus kami lakukan bekerjasama dengan para RT, pengurus RW dan juga pemerintah kelurahan pun melakukan hal yang sama Melakukan antarjemput terhadap para lansia dalam penanganan vaksinasi Alhamdulillah Ibu dalam pelaksanaannya saat ini sudah berjalan 80% tadi lansia Dan juga para lansia menanggapinya dengan positif Walaupun dalam pelaksanaannya ada juga yang merasa takut Yang merasa tidak berani untuk melakukan vaksinasi karena mendengar berita-berita negatif daripada setelah vaksin Itu kondisi sosial di masyarakat seperti itu Terutama mengenai lansianya Artinya peran RW 10 sangat luar biasa ya Pak ya Sampai antarjemput terhadap lansia yang akan divaksin Kemudian kalau soal penolakan atau masih ada yang takut divaksin itu bagaimana Pak? Bagi lansia yang menolak untuk divaksin Ataupun yang belum bersedia untuk divaksin Dan kami terus melakukan himbawan Himbawan kepada mereka Agar mereka mau segera melakukan vaksin Karena memang saat ini masih dalam proses vaksin lansia Itu terus kami lakukan himbawan agar mereka mau Bahkan kami pernah meminta kepada Pak Lurah langsung Untuk turun menjemput lansia tersebut Seperti itu Ibu Dan Alhamdulillah ketika dihimbau Dikasih pemahaman Diberikan pencerahan Lansia tersebut Ada yang bersedia kembali divaksin Kita sama-sama berharap agar masyarakat Sabar untuk divaksin Dan bagi yang masih ada rasa ragu Itu akan terus dilakukan sosialisasi Vaksin adalah salah satu Upaya Untuk menekan pandemi COVID-19 Terakhir Pak Suryadi Ini kan arus balik Belum selesai Pendatang dari daerah yang akan pulang ke Jakarta Masih terus berdatangan Bagaimana upaya RW10 untuk mencegah Adanya penyebaran baru COVID-19 Yang berasal dari pemudik-pemudik yang datang ke Jakarta RW10 dalam rangka menanggulangi COVID-19 Pas kemudik dari daerah kembali ke wilayah sini Kami melakukan pemasangan sepanduk Swap antigen Bahwa mereka yang kembali dari daerah Kembali ke wilayah kita harus menerapkan Membawa hasil swab antigen yang hasilnya negatif Kemudian kami juga bersama dengan tiga pilar kelurahan dan tiga pilar kecamatan Melakukan atau mengadakan swab antigen di wilayah kami Bersama tiga pilar Kami menjemput atau nyamperin Para warga yang baru mudik Kembali lagi ke wilayah kami Untuk ikut melakukan swab antigen di wilayah sini Kami melakukan itu Dan itu yang pemudik melakukan swab antigen Ada kurang lebih kemarin itu Berjalan hampir 100 sampai saat ini Pertama 68 orang Terus-terus berjalan setiap hari Itu swab antigen kami berikan secara gratis Kita bekerja sama dengan tiga pilar Bekerja sama dengan pihak puskesmas Kebetulan kita dekat dengan puskesmas Semua alat-alat antigen diberikan oleh pihak puskesmas Yang melakukan swab antigen pun puskesmas seperti itu Dalam rangka penanganan pencegahan meningkatnya COVID-19 Pasca arus balik seperti itu Artinya warga yang pulang kampung Kemudian kembali datang ke Jakarta Wajib Swab antigen Terima kasih Pak Suryadi Atas penjelasannya soal penanganan COVID-19 Di wilayah RW10 Kegiatan vaksinasi dan bagaimana menghadapi arus balik Warga yang baru balik dari kampung kembali ke Jakarta Terima kasih Sama-sama Demikianlah pemirsa poskota TV dan pembaca poskota Bincang-bincang kami dengan Bapak Suryadi Ketua RW10 di Lambar Baru, Jakarta Barat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih